Dalam waktu dekat, Lesti dikabarkan akan segera menggelar mini konser tahun ini. Hal ini juga dibenarkan oleh suaminya, Rizky Bilar. Menurut Rizky Bilar dirinya sedang mempersiapkan mini konser istrinya itu. Persiapannya baru 2,5 persen ya, kayak zakat, uja Rizky Bilar. Pokoknya ditumbuh ajalah ya, kami akan memberikan karya-karya untuk pecinta Lesti, sebut Rizky Bilar. Alam proyek Lesti Kejora kali ini, Rizky Bilar mengaku hanya sebagai peran pengganti. Intinya saya di belakang layar dulu sementara, Utnuk menambah aspek yang lain, kata Bilar. Bilar mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan apakah proyek kali ini akan digarap sendiri atau lewat label Leseti Kejora. Intinya siapapun yang menggarap, siapapun yang mengerjakan mudah-mudahan gas hilang lancar dan yang terbaik ya, kata Rizky Bilar. Bahkan dalam mini konser Lesti itu, istrinya itu akan berduet dengan Bilar. Sementara untuk host, Rizky Bilar belum memastikan siapa yang akan menajdi host dalam mini konser Lesti. Belum tahu siapa, karena kalau konser itu kan lebih ke penyanyinya, bukan ke MC-nya, kata Rizky Bilar. Namun Rizky Bilar belum bisa memastikan berapa lagu yang akan dibawakan oleh Lesti. Karena dalam waktu dekat akan ada lagu baru yang akan rilis juga, sebut Bilar. Yang pasti Lesti akan menyanyikan lagu yang sudah ada, sebutnya. Ia memperkirakan bahwa Lesti Kejora akan membawakan sekitar 8 hingga 10 lagu baru. Tapi siap tahu Lesti mau mengeluarkan lagu barunya yang mana nanti bisa dinyanyikan di konsernya tersebut, katanya. Ditunggu aja pokoknya ya, pungkasnya. Sementara pasca kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora, Bunda Babylitter itu tak pernah lagi tampil di acara televisi. Bahkan Lesti Kejora seolah lupa diri dengan Indosiar, yakni stasiun televisi yang sudah membesarkan namanya. Bagaimana tidak, Lesti Kejora sempat membatalkan acara hood Indosiar yang mengundangnya sebagai salah satu bintang tamu. Namun kini mulai terkuak bahwa Rizky Bilar yang sepertinya melarang Lesti Kejora untuk datang di acara tersebut. Hal ini terungkap dalam celotehan Rizky Bilar di akun YouTube Success Before 30. Rizky Bilar seolah menyisir Direktur Indosiar yang mengatakan bahwa selama ini Harsiwi Ahmad seolah memanfaatkan talenta yang dimiliki Lesti Kejora. Namun sayangnya Rizky Bilar mengungkapkan hal tersebut tidak secara terang-terangan. Hingga sindiran Rizky Bilar itu membuat dirinya banjir hujatan dari netizen. Ia dianggap lupa diri hingga disebut sombong karena Lesti Kejora sudah melupakan Indosiar yang sudah membesarkan nama istrinya. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga disebut sakit hati dengan Harsiwi Ahmad karena sudah diboykot untuk tampil di Indosiar. Terima kasih.